Halo sobat bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali Apa kabar hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Nah di video kali ini saya menampilkan bahan bonsai anting putri Nah ini hasil pecah batang sobat bonsai Pecah batang, ini hasil cangkok yang saya pecah batang Dan saya program akar yang saya atas akarnya Nah jadi ini beberapa ada yang terlalu banyak saya pecah Jadinya ada yang mati ya, ini mati Karena terlalu keras saya pecahnya Nah ini kita tarik nanti, untuk menutup ya Sedikit menutup rongga disini Ini mudah-mudahan nanti cepat besarnya Nah disini kita akan melakukan pemotongan pada Pengejaran ke Pengelosan dari lengan pertama dan terusan Nah disini untuk lengan kedua sudah ada Bagnya juga sudah depan sekali Ini juga titik tumbuhnya sudah ada Untuk ke asma kota Nah disini ini untuk asen lengan kedepannya Kita potong dulu ya Ini sudah ada tempat matadunas ya sobat bonsai Jadi kita potong disini Untuk pecah Nah ini untuk Lengan pertamanya, percabangannya kita potong saja Karena sudah lumayan besar Sudah bisa kita kawat-kawat lagi ya Kita pakai kawat yang nomor 1 sobat misalnya Untuk yang kecil-kecil ini Nah ini karena penek Pertama yang bisa kita potong Nanti langsung kita cari pecahan Ini juga ya Untuk dua gengan Nanti kita kawat sedikit Sedikit saja Untuk polosan kita akan fokus loss yang ini dulu Yang asnya Yang as lengan peramanya Yang kami lihat di asnya Dan si ini Si bag lengan peramanya Nah disini untuk bag Bagian bagnya Ini sudah bisa kita potong ya Ini pecahan bag ya Pecahan bag sobat bonsai Kita potong Nah disini ada matadunas Ada disini kita potong Kita pecah lagi nanti Main sabar Ini saya lepas dulu Untuk kawatnya Pokoknya kalau main sabar Main Cut and grow Kita harus Jangan terburu-buru ya Jadi harus sesuaikan juga Untuk pertumbuhannya Percapangannya Kadang-kadang kalau anting putri Yang daunnya seperti ini Agak jauh-jauh ya Untuk dunasnya Nah ini kita potong Ini sudah lumayan besar Kita pecah lagi nanti Untuk perapatan Kalau lebih sabar lagi Sebenarnya ini harus dibesarkan ya Sama saya Dibesarkan Kalau lebih sabar lagi Nah ini sudah saya akan pecah nanti Kita sambil-sambil saja los Untuk pecahnya Biar bisa fokus ini Untuk terusan Dari talon asma kota Nanti disini ya Disini ya Kita los Ini harus pakai Regaji ya Kalau kita pakai Gem Nanti bisa terkelupas Jadi kita pakai Regaji aja Biar tidak Ini tidak terganggu Untuk pertumbuhannya Nanti kita benar-benar los Ini untuk terusan Dari calon makotanya Nanti Disini Kita Los naik dulu Seperti ini Disini baru ada pecah lagi Ya Terus naik dulu Ini kemungkinan Ini kemungkinan Nanti juga Semitwin Ya Soal Bahan bonsainya Mungkin Tidak bisa Informal Karena Ini juga Lumayan Terlalu tinggi Untuk Lengan Keduanya Ini Nanti bisa Semitwin Artinya Disini ada pecah Disini ada pecah Lagi satu Nah Jadi seperti ini Untuk keseluruhan Untuk kaki-kakinya Tinggal kita Loseng Terus dulu Naik Ini yang mati Terus dulu Baru Nanti kita pecah lagi Kita main sabar saja Ini lukanya Agak ngawur dulu Sayangnya Sampai ada luka Keras seperti ini Sabar sekali Kalau titik tumbuhnya sudah pas Seperti ini Ya suka saja mainnya Agak lebih gampang Soalnya kalau Sudah titik tumbuhnya Mau tepat Kalau misalkan kita Mengakali Itu yang lama Nah ini tinggal kita Tunggu perkembangan saja Sabar bonsai Untuk di bagian Kepengelosan di Asma kortal ini Dan jangan lupa Untuk luka-luka Kita isi salop Kambium Karena ini paling penting Biar tidak Terganggu untuk perkembangannya Dan lukanya cepat Dirtutup oleh Kambiumnya Nah jadi itu dia Sabar bonsai Sedikit video dari saya Semoga berbunyi Tetap jaga kesehatan Tetap semoga dalam berkarya Jangan lupa Tinggalkan like, komen, dan subscribe Jika suka video ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam buat saya Pemula Dan salam satu hobi